Intro Investasi hampir selalu dikaitkan dengan saham atau obligasi serta modal besar. Padahal, ada instrumen investasi yang baik untuk investor kecil atau pemula, yaitu reksadana. Prinsip reksadana adalah mengumpulkan modal dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portfolio investasi seperti deposito, obligasi, sertifikat Bank Indonesia, dan saham. Ada beberapa jenis reksadana yang menawarkan berbagai jenis portfolio investasi dan sering digunakan dalam perencanaan keuangan. Di antaranya, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Misalnya, Anda ingin mulai berinvestasi tapi hanya punya sedikit dana, yaitu Rp750.000 dan tidak punya pengetahuan apapun tentang berinvestasi. Anda tidak punya modal dan tidak bisa berinvestasi di saham yang membutuhkan uang puluhan juta, apalagi obligasi yang membutuhkan miliaran rupiah. Tapi, Anda bisa berinvestasi di reksadana. Jadi, dana sebesar Rp250.000 dapat Anda alokasikan untuk reksadana campuran, dan Rp500.000 sisanya untuk reksadana saham. Reksadana memungkinkan seorang investor kecil untuk berinvestasi dengan harga terjangkau dalam portfolio yang dikelola secara profesional dan terdiversifikasi. Mulai dari deposito, obligasi, hingga saham. Sesuatu yang sulit dicapai jika dilakukan sendiri dengan dana terbatas. Keuntungan lain adalah bebas pajak dan punya likuiditas tinggi. Jadi, Anda bisa menjual atau membeli unit reksadana kapanpun. Bagaimana Anda siap berinvestasi di reksadana?